Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Dapur Cinta Teman-teman, Dapur Cinta hari ini mau masak ini ya teman-teman ya Chicken Capsule ya Ini saya punya dada ayam teman-teman Dada ayam segini aja ya, nanti kan kita mau ditipis-tipisin ya Nih ada ayam segini Terus ada satu putih telur untuk mencelup ya Terus bumbunya ada bawang putih diserut Kalau teman-teman tidak mau serut pakai bawang putih yang sudah bubuk juga boleh ya Kardu jamur, lada, garam ya Terus bumbu lainnya lagi yang buat kulitnya ya Ini ada tepung roti Terus ada tepung terigu ya Terus ada minyak yang jelas ya untuk menggoreng ya Nih sekarang pertama-tama kita mau ini dulu ya Ayamnya mau kita bela dulu Ini ayamnya kan dada ya, bagian dada ya Jadi kayak agak kebel gitu ya Jadi sekarang mau saya bela dulu Nih Mau saya bela-bela aja Biar dia lebih tipis gitu Ini biarpun segini juga nanti jadinya banyak loh teman-teman nih Nih segini ya Bisa bela jadi empat tuh ya Dapat empat nih kalau yang satu setengah dada gini nih Dapatnya empat Sekarang mau saya gini tuh teman-teman nih Mau saya tumbuk-tumbuk sedikit dia ya Tapi jangan tumbuk sampai hancur ya Ditumbuk sedikit aja Tuh biar dia menelai parah aja Tuh kayak gini ya Nih kita tumbuk-tumbuk Dada gini agak empuk dia Ini masih ada sisak sedikit Kita masukin juga Kita potong Ya udah ya Sekarang mau kita inin dulu Yang bumbu Apa Bumbu garam Sama Ini semua mau saya Masukin ke dalam ayam ya Mau saya campur dulu ya Biar dia ada rasanya Wangi lagi kalau pakai bawang putih Kayak gini mah Ada wangi lada Bawang putih Pokoknya enak ini Nih sekarang kita giniin dulu Ya udah tercampur ya Udah tercampur Telurnya kita kocok aja ya Telur kita kocok Ini untuk menculup aja Ini ya Ayamnya udah Terus telurnya kita kocok Sekarang saya mau nyalain kompor dulu ya Kompornya mau saya Ini dulu Kasih minyak Di tepung terigunya Kita kasih sedikit raiko ya Biar ada rasa ya Sedikit aja Sedikit aja Nggak usah banyak-banyak Sedikit aja Biar ada rasa-rasa ayam Nggak tepung doang Nggak tepung doang Minyaknya kita tuang dulu ya Secukupnya aja Nggak teman-teman ya Ayamnya kita kocok Sekarang kita masukin ayamnya ya Nih ayamnya kita masukin Ke telur ya Baru kita masukin ke terigu ya Ya pakai tangan yang lain aja Biar nggak lengket ya Masukin terigu Setelah itu kita masukin lagi ke Ini ya Ke tepung rotinya ya Tepung roti Biar ada rasa ya Tepung Zamak Pemati Biar ada rasa Tepung Biar selamat menikmati ini ya minyaknya udah panas ya saat kita goreng ya ini goreng sampai coklat sudah kita angkat ya ini udah matang berarti dia ini kan tipis-tipis dia nggak tebal ya jadi gorengnya tidak lama dia kita goreng dulu ya temen-temen ya ya temen-temen ya ayamnya udah matang ya mau saya angkat dulu ya ya di sini dulu biar nggak berminyak dia ini gorengnya agak kuning-kuning gini aja udah nggak usah sampai terlalu ini garing ya ini matang udah wah enak banget tuh bisa bentuk wangi kita matiin kompor dulu ya ini sekarang selanjutnya kita mau potong-potong dulu ayamnya ini ya sekarang kita potong gini aja ya dikecilin ini kan ayamnya gede-gede tuh nah kita gini-giniin aja tuh baru kita taruh di piring ya nih potong gini-gini aja serong-serong aja ayamnya sebelah tapi jadinya banyak loh nih potong gini-gini aja ya kita potong tarang tarang sudah jadi tuh temen-temen tuh gampang kan bikinnya tinggal digoreng kasih tepung udah jadi nih ya sekarang pasti kalau ayam goreng pasti ada ininya ya nih saya pakai saus sambal sama mayonaise buat cocolannya nih ya terus kita juga bikin ada ini temen-temen ada saladnya jadi tidak kalah deh dengan restoran semuanya lengkap ada semua tuh ya ini kalau temen-temen mau tahu resepnya salasnya ada di video yang lalu ya tinggal dibuka aja di Youtubenya Dapur Cinta ya nih temen-temen udah jadi semua lengkap tuh mau makan wah pokoknya mantep banget temen-temen tuh ada sausnya ada saladnya wah pokoknya mantep deh ya temen-temen ya udah jadi ya tuh gampang bikinnya pokoknya rasanya nikmat makasih ya temen-temen ya sudah nonton video saya kali ini ketemu lagi di video selanjutnya ya bye 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 Terima kasih.